Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan nikmat sehat ini untuk melaksanakan aktivitas yang bermanfaat bagi kita walaupun aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi kita salah satunya ialah kegiatan pahalaga untuk itu penting bagi kita dalam memahami hakikat permainan waraga terutama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah permainan bola besar Anak-anak ustad, iramati Allah subhanahu wa ta'ala dalam permainan bola besar ini terdapat 3 permainan yaitu permainan sepak bola, bola poli, dan bola basket kita akan membahas terlebih dahulu mengenai permainan sepak bola tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam permainan sepak bola ini yang pertama siswa diharapkan dapat memahami peraturan permainan sepak bola, bola poli, dan bola basket kemudian siswa dapat memahami keterampilan gerak permainan sepak bola, bola poli, dan bola basket serta siswa dapat memahami dan mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan gerak permainan sepak bola, bola poli, dan bola basket adupun aktivitas pembelajaran permainan sepak bola yaitu keterampilan gerak menendang bola yang pertama menendang dengan kaki bagian luar yang kedua menendang dengan punggung kaki yang ketiga ialah menendang dengan kaki bagian dalam kemudian keterampilan yang kedua yaitu keterampilan gerak menahan bola jalannya bola ada tiga macam dan masing-masing memerlukan cara tersendiri untuk menahannya ada bola yang menyusur tanah ground ball bola memantul bouncing ball dan bola tinggi atau bola lambung kemudian keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan gerak menggiring bola atau dribbling pertama menggiring dengan kaki bagian luar yang kedua menggiring dengan punggung kaki yang ketiga menggiring dengan kaki bagian dalam ada pun keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan gerak menendul bola atau heading ball saat pemain memainkan bola-bola atas dalam permainan sepak bola peran kepala sangat penting sundulan bola yang harus tepat bersentuhan dengan dahi karena bagian ini cukup kuat dan keras selanjutnya ada keterampilan gerak melempar bola ke dalam atau biasa disebut throw in melempar bola atau throw in dilakukan apabila terjadi bola keluar lopangan permainan yang dilakukan oleh pemain lawan keterampilan gerak tanpa bola atau gerak badan pertama gerak lari permainan sepak bola mempunyai teknik lari yang berbeda dari permainan bola besar lainnya yang kedua ialah gerak melompat tujuan melompat dalam permainan sepak bola untuk menyundul bola yang ketiga yaitu gerak tipu tanpa bola atau tipuan badan saat pemain berusaha melewati lawan pemain dapat melakukan gerakan-gerakan yang tidak terduga dengan tubuhnya baik dengan gerak kaki badan bahkan dengan gerakan kepala ada pun perhatian permainan sepak bola peraturan permainan atau yang biasa disebut the start of play yang pertama sebelum permainan dimulai terlebih dahulu dilakukan undian oleh kapten kesebelasan atau yang kedua menendang pertama tidak boleh memainkan bola lebih dari satu sentuhan sebelum bola tersebut disentuh oleh pemain lain yang ketiga setelah gol dicetak permainan harus dimulai dengan tendangan awal bola ragu yang kemasukan bola setelah waktu istirahat ketika babak kedua dimulai kedua regu bergantian tempat dan tendangan awal akan dilakukan oleh regu lawan selanjutnya kita membahas tentang aktivitas pembelajaran permainan bola poli ada pun keterampilan yang pertama ialah keterampilan gerak pasing gerak pasing sendiri terdiri menjadi dua gerak ini gerak pasing bawah dan gerak pasing atas dan keduanya memiliki fungsinya masing-masing kemudian keterampilan yang kedua ialah keterampilan gerak serpis pertama gerak serpis atas dan yang kedua adalah gerak serpis bawah yang ketiga keterampilan gerak smash atau spike smash adalah gerak memukul bola sambil loncat mendekati net dengan tujuan mematikan permainan lawan yang keempat keterampilan gerak bendungan atau block block merupakan benteng pertahanan yang utama untuk menahan serangan laut block sangat erat sekali dengan gerakan yang dilakukan di atas net keberhasilan block dapat ditentukan oleh loncatan selanjutnya ada peraturan permainan bola poli sistem pemberian angka yang pertama pertandingan dimenangkan oleh regu yang memenangkan tiga set atau yang biasa disebut three winning set yang kedua suatu set dimenangkan oleh regu yang lebih dahulu meraih angka 25 artinya dalam satu set terdiri atas 25 poin yang ketiga dikas set sama dua sama atau dua dua set penentuan dimainkan sampai angka 15 dan regu yang memimpin dua angka atas lawannya adalah pemenang dalam perbandingan tersebut kemudian aktivitas yang ketiga ialah aktivitas pembelajaran permainan bola basket ada pun keterampilan yang pertama yaitu gerak melempar dan menangkap bola yaitu gerak memegang bola serta cara melempar di atas kepala dengan dua tangan atau yang biasa disebut dengan chest pass dan overhead pass kemudian yang kedua adalah keterampilan gerak menggiring atau men dribble bola men dribble bola adalah salah satu gerakan memantul-mantulkan bola ke lantai atau ke tanah dengan berlari cepat atau pelan keterampilan gerak menembak bola yang pertama menembak dengan satu tangan menembak dengan dua tangan dan yang ketiga menembak dari depan menembak dengan loncatan di tempat menembak dengan jarak jauh dan terakhir yaitu keterampilan gerak layup ada pun peraturan permainan bola wasket awal permainan yang pertama pertandingan tidak dapat dimulai jika salah satu regu belum berada di lapangan dengan lima orang pemain kedua pertandingan resmi dimulai pada saat wasit memegang bola kemudian melangkah ke lingkaran tengah untuk melakukan jambol yang ketiga pertandingan dimulai dengan jambol di lingkaran tengah selamat menikmati